Pandemi COVID-19 membuat beberapa tempat seperti sekolah, pelayanan publik, dan fasilitas umum lainnya memiliki batasan dalam melakukan kegiatan dan pelayanan. Hal ini juga berlaku bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Batam yang menerapkan berbagai aturan kunjungan orang tua yang mendapatkan binaan di sana. Lofri Adi, Kepala LPKA Kelas 2 Batam menyebutkan, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Direkturat Jenderal Pemasyarakatan, selama pandemi COVID-19, orang tua yang akan melakukan kunjungan tidak dapat bertemu langsung dengan anak-anaknya. Namun, pihak LPKA Kelas 2 Kota Batam akan memberikan fasilitas lain, seperti diperbolehkannya video call di ruang kunjungan ataupun dari rumah. Selama kondisi pandemi COVID-19, memang peraturan dari Kementerian, khususnya Direkturat Jenderal Pemasyarakatan, itu tidak bisa mempertemukan antara pembeli besuk dengan yang dibesuk, antara anak dan keluarga. Hanya kami memfasilitasi bisa melalui video call, baik itu melalui ruang kunjungan ataupun dari rumah bisa menghubungi keluarga anaknya ada di LPKA itu sendiri. Sementara itu, untuk waktu yang ditetapkan oleh lembaga adalah melakukan kunjungan virtual bagi orang tua, sesuai dengan jam dinas. Yaitu jam 9 pagi sampai jam 2 siang pada hari Senin sampai Jumat. Mavriyadi juga menjelaskan, peraturan ini akan kembali berubah sesuai dengan keadaan dan arahan dari Direkturat Jenderal Pemasyarakatan. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan.